Intro Shalom Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam Ringkasan pelajaran sekolah sabat 10 menit Pada pelajaran sepanjang satu kuartal ini Pelajaran ini adalah pelajaran yang baru Dengan judul besarnya adalah Menjalin persahabatan untuk Allah Suka cita berbagi dalam misinya Bapak ibu dan saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Di dalam pelajaran sekolah sabat yang baru ini Kita di dalam pelajaran yang pertama Dengan judul Mengapa bersaksi Kita lihat sebagai etafalannya Dikatakan demikian Di dalam 1 Timotius 2, 3, dan 4 Itulah yang baik dan yang berkenan Kepada Allah Juru selamat kita Yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Mari kita lihat Di dalam pelajaran satu pekan ini Dengan ringkas Dimana dikatakan bahwa Kerinduan Tuhan terbesar adalah Agar semua orang Dimana saja merespon kasihnya Menerima rahmannya Diubah oleh rohnya Dan diselamatkan ke dalam kerajaannya Ia tidak memiliki keinginan Lebih besar daripada keselamatan kita Kasihnya tidak terbatas Rahmatnya tidak terukur Dan belas kasihannya tidak ada akhirnya Bapak ibu saudara sekalian Pengampunannya tidak ada habisnya Dan kekuatannya tidak terbatas Di dalam pelajaran satu pekan ini Ini kita diingatkan kembali kepada kita Bahwa Yesus ingin Saudara dan saya selamat Ketika Yesus ingin menyelamatkan Saudara dan saya Maka kita punya misi juga Untuk menyatakan keselamatan itu Kepada setiap orang Bersaksi adalah tentang Yesus Bapak ibu saudara sekalian Ini adalah tentang apa yang telah Dia lakukan untuk menyelamatkan kita Tentang bagaimana Dia telah mengubah hidup kita Dan tentang kebenaran luar biasa Dari firmannya Yang memberitahukan kepada kita Tentang siapa dia Dan keindahan tabiatnya Bapak ibu sekalian Ini yang diinginkan Tuhan Ketika dia menyatakan keselamatan Melalui dia Kita juga nyatakan keselamatan itu Kepada orang lain Saat ini kita akan juga melihat Bagaimana memberikan kesempatan itu Kepada kita Saudara-saudara Tuhan memberikan kesempatan setiap hari Bagi orang-orang Dimana saja untuk mengenalnya Siapa saja boleh mengenal Yesus Tak terkecuali Orang-orang yang belum mengetahui selama ini Apa yang harus kita lakukan Kita datang Untuk menyatakan Injil itu kepada mereka Dia bergerak ke dalam hati mereka Melalui roh kudus Dan mengungkapkan dirinya Dalam keindahan dan kompleksitas dunia alami Indah sekali Bapak ibu saudara-saudara sekalian Bahwa Kita digunakan oleh Tuhan Supaya melalui itu Kita juga mengerti Akan kasih Tuhan Roh kudus bekerja Sampai hari ini Bisa mengubah seseorang Dengan kehadiran kita Atau tanpa kehadiran kita Tetapi Tuhan Menggunakan kita Supaya kita juga Memiliki Kerohanian Yang semakin Bertumbuh Dengan Menyatakan Injil Kepada orang lain Kita adalah penghubung Allah Dalam rencana keselamatan Untuk menjangkau Orang-orang yang terhilang Dengan Kemuliaan Injil Kita punya peran Bapak ibu saudara-saudara sekalian Dan sepanjang satu kuartal ini Kita akan coba Memperhatikan Bagaimana Melalui pelajaran ini Kita bisa melakukan Apa yang dikendaki Tuhan Yaitu Menyatakan Injil Kepada orang lain Bagaimana supaya Kita membuat Tuhan itu senang Yesus itu senang Adalah Ketika seseorang Telah Ditobatkan Dan mengenal Yesus Kristus Segenap surga Bersuka cita Ketika Yang terhilang Ditemukan Di dunia yang penuh Dengan penyakit Bencana Dan kematian Kita dapat Membawa suka cita Kedalam hati Allah Dengan membagikan Kabar baik Keselamatan Kepada orang lain Ini poinnya Bapak ibu saudara-saudara sekalian Kita akan bisa Menjadi Pembawa kabar baik Kepada orang lain Melalui Kehidupan kita Melalui kesempatan kita Berbicara kepada mereka Tentang kasih Yesus Kepada manusia Sebagai hasil Dari kesaksian Anda Beberapa pria Atau wanita Menerima Yesus Sebagai jurusama Pribadi mereka Yesus Bersuka cita Indah sekali Saudara-saudaraku Ketika kita bisa Membuat Tuhan kita itu Bersuka cita Dengan membawa Orang Datang Mengenal Yesus Lebih dekat Bagaimana supaya kita Memiliki dampak yang baik Ketika kita mencoba Memberikan Kesaksian Tentang Yesus Kepada orang lain Dikatakan Dalam kehidupan Kristen kita Jika kasih karunia Allah mengalir Kedalam hidup kita Tidak mengalir Kepada orang lain Kita akan Menjadi stagnan Jadi Kasih Yesus Yang saudara-saudar Miliki itu Maka Kasih itu juga Yang saudara-saudarakan Bagi Kepada orang lain Jika itu Tidak kita bagi Dikatakan itu Akan menjadi stagnan Artinya apa Artinya Ibarat Seperti Laut mati Bapak ibu Saudara-saudara Sekalian Ketika Air datang Kepadanya Menumpuk Tidak ada Dialirkan ke tempat Yang lain Dan akhirnya Lingkungan Di laut mati itu Tidak ada kehidupan Begitu juga Dengan kita Ketika Kasih Yesus Kristus Setelah kita miliki Tetapi kita Tidak mau Berikan Salurkan Dan sebarkan Kepada orang lain Sama kita Seperti Laut mati Dan kehidupan Keroanian kita Stagnan Kita bertemu Ketika kita Membagikan Kepada orang lain Apa yang telah Dilakukan Kristus Dalam kehidupan Kita sendiri Mempertimbangkan Semua yang telah Diberikan kepada kita Di dalam Kristus Hanya orang yang Mementingkan diri Sendirilah Yang tidak mau Membagikan kepada Orang lain Apa yang telah Diberikan kepada Diri kita sendiri Sementara itu Jika kita gagal Untuk membagikan Iman kita Kehidupan Rohani kita Akan menjadi Stagnan Seperti Laut Mati Bapak ibu Dan saudara-saudara Sekalian Sama seperti Seorang guru Matematika Dia akan Semakin mahir Jika dia Senantiasa memberikan Pelajaran itu Kepada siapa Kepada siswanya Kita juga Rohani kita Semakin bertumbuh Jika kita Mau membagikan Kasih Yesus Kepada setiap orang Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Dikatakan lebih lanjut Loyalitas kepada Kristus Membutuhkan Komitmen Untuk melakukan Kehendaknya Itu Membutuhkan Kepatuhan Ada perintahnya Itu Menghasilkan Hati yang Berdetak Bersama dengan Hatinya Dalam Menyelamatkan Yang terhilang Itu Menempatkan Prioritas Pada hal-hal Yang Diutamakan Saudara-ku yang Dikasih oleh Tuhan Indah sekali Kalau kita bisa Berbagi Dengan orang lain Ketika Engkau Menyatakan Dirimu Engkau Telah Diberkati Oleh Tuhan Dan kasih Tuhan Telah memberikan Engkau Kedamaian Dan Damai sejahtera Yang kau Miliki Betapa Indahnya Jika kita Juga bisa Berbagi Kepada Orang lain Terlebih Kepada Mereka Yang Belum Mengenal Yesus Sebagai Juru Selamat Kita Tuhan Bersemangat Dalam Menyelamatkan Orang Mengapa Kita Tidak Berselamat Juga Untuk Memberikan Gambaran Kepada Orang lain Tentang Keselamatan Melalui Siapa Yesus Kristus Tidak Ada yang Lebih penting Baginya Adalah Keinginan Tulus Agar Semua Diselamatkan Dan Memperoleh Pengetahuan Akan Kebenaran Inilah Kerinduan Daripada Tuhan Supaya Semua Manusia Diselamatkan Bukan Hanya Orang Orang Ataupun Hanya Khusus Kepada Bangsa Israel Dahulu Kala Saudara-saudara Aku yang Dikasih Oleh Tuhan Dikatakan Bagaimana Supaya Kita Dimotivasi Oleh Kasih Untuk Kita Bisa Hidup Di Dalam Kasih Pada Satu Yang Sama Dikatakan Bersaksi Juga Merupakan Salah Satu Kas Cara Allah Untuk Menumbukan Kita Secara Rohani Kegagalan Untuk Membagikan Apa Yang Telah Dilakukan Kristus Bagi Kita Untuk Melayani Orang Lain Merampok Kehidupan Rohani Yang Sejati Jadi Tidak Ada Ruginya Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Sekalian Ketika Kita Berbagi Kita Menyatakan Iman Kita Yang Kita Kasih Tentang Yesus Kepada Orang Lain Justru Itu Akan Menumbukan Keroanian Kita Semakin Kuat Karena Kita Telah Menyatakan Kasih Tuhan Kepada Orang Lain Kasih Itu Haruslah Berada Di Dalam Hati Seorang Kristen Yang Benar Itu Tingkah Lakunya Bermotifkan Kasih Mendalam Terhadap Tuhannya Cinta Kasih Yang Sudah Berakan Kepada Kristus Menimbulkan Suatu Perhatian Yang Tidak Mempentingkan Diri Kepada Sudara Sudaranya Ingat Bapak Ibu Dan Sudara Sudaraku Yang Dikasih Tuhan Hari Ini Tuhan Menginginkan Kita Melalui Ringkasan Pelajaran Sekolah Sahabat Ini Berbagi Kasih Tuhan Kepada Orang Lain Engkau Telah Beriman Kepada Yesus Kristus Nyatakan Iman Itu Melalui Kehidupan Melalui Perkataan Melalui Tindakan Dan Perbuatan Di Dalam Kehidupan Setiap Hari Kepada Setiap Orang Yang Engkau Jumpai Sebagai Kesimpulan Dikatakan Disini Gantinya Mendidik Orang-orang Yang Baru Bertobat Untuk Menyampaikan Kabar Injil Kepada Mereka Yang Belum Pernah Mendengarnya Mereka Ada Dalam Keadaan Bahaya Mengambil Jalan Yang Akan Menuntun Semuanya Untuk Merasa Puas Dengan Apa Yang Telah Dilaksanakan Oleh Sebab Itu Hari Ini Kita Telah Selamatkan Melalui Kematian Yesus Kristus Semoga Tuhan Menolong Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Supaya Kita Bisa Menjadi Saksi Yesus Di Dalam Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Kita Kita Berkelah Bapak Yang Di Sorga Terima Kasih Oleh Karena Sukacita Ngkau Berikan Bagi Kami Di Dalam Kami Mempelajari Ringkasan Pelajaran Sekolah Sahabat Pada Saat Para Pemirsa Dimanapun Mereka Berada Apabila Ada Yang Sakit Engkau Kiranya Sembuhkan Mereka Yang Lemah Iman Engkau Kuatkan Dan Teguhkan Yang Mereka Memiliki Persoalan Persoalan Hidup Tuhan Hadir Engkau Bersama Dengan Mereka Supaya Mereka Bisa Melalui Masalah Masalah Yang Mereka Sedang Melalui Supaya Mereka Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Tuhan Engkau Memberikan Jawaban Untuk Masalah Masalah Yang Mereka Sedang Hadapi Terima Kasih Bapak Ampuni Dosa Dosa Kami Sucikan Hati Kami Dalam Nama Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Belan Dosa sud Buh Dosa G Dosa 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 Dosa